Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi mengingat kembali apa yang telah kita pelajari pada selesai yang lalu Bahwa Allah bersumpah dengan Al-Quran yang hakim Dan hakim itu memiliki dua makna Yaitu al-ihkam wal-hikmah Al-ihkam maksudnya ungkapan-ungkapannya yang akurat Atau hikmah yang penuh dengan ilmu Yang membuat kehidupan ini menjadi potong kompas untuk sampai kepada kebenaran Bukan coba-coba dulu setelah gagal baru mengakui Al-Quran Bersumpah dengan Al-Quran untuk menegaskan kerasulan Muhammad SAW Artinya betapa tidak bisa terpisahnya antara keimanan dengan Al-Quran Dengan keimanan terhadap Rasulullah SAW Maka terpadunya dua poin ini Beriman dengan Al-Quran yang hakim Beriman kepada Rasulullah SAW Maka akan menjamin Manusia berada di jalan yang Al-Quran SAW Nanti di ayat 61 diulang lagi Salah satu yang akan menjadikan manusia di jalan yang lurus Ketika dia tidak beribadah kepada syaitan Dan hanya beribadah kepada Allah SWT Berarti syaitanlah Yang akan memalingkan manusia dari kehidupan jalan yang lurus Kemudian ayat yang kelima adalah menegaskan Status Al-Quran Yang diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa Yang Maha Mulia Yang Maha Luas Rahmatnya Bagi orang-orang yang Beriman dan menjalankan Al-Quran Dalam kehidupannya Dan dua sifat ini Al-Aziz dan Ar-Rahim ini Selalu diungkapkan oleh Allah SWT Untuk menegaskan status wahyunya Coba langsung baca di surat Al-Quran Maka sifat ini banyak diulang-ulang Setiap tema Nabi selalu Allah Menegaskan dirinya Yang Al-Aziz Yang Ar-Rahim Ayat lengkapnya berbunyi Inna fi dalika la'ayah Wa makana abkaruhum mu'minin Wa inna rabbaka Lahual Azizur Rahim Apa maksudnya Allah menjelaskan Sifatnya Al-Aziz dan Ar-Rahim Dalam memotivasi umat manusia Agar hidup bersama wahyu Allah SWT Sejak zaman para ambiya terdahulu Termasuk saat ini Umat Muhammad SAW Maka para ulama menjelaskan Bahwa dibalik sifat Al-Aziz itu Bahwa Kemuliaan Allah SWT Tidak menjadi meningkat Karena semua manusia Melaksanakan wahyu Allah dengan baik Sebaliknya Tidak akan menurun Kemuliaan Allah itu Andai kata Semua manusia menolak Untuk melaksanakan Al-Quran Itulah Yang diinginkan dari sifat Al-Aziz Jadi yang Allah inginkan adalah Dari sifatnya Al-Aziz Bahwa Aku turunkan Al-Quran ini Semata-mata untuk kebaikanmu Wahai manusia Bagiku Tidak berpengaruh apapun Karena aku adalah Al-Aziz Sehingga dari sifat Al-Aziz ini Muncul Ungkapan-ungkapan Para ulama Al-Quran Al-Quran itu Tidak butuh kamu Al-Quran tidak butuh kamu Yang butuh Al-Quran adalah kamu sendiri Kembang banyak Ungkapan-ungkapan seperti itu Itu semua Terinspirasi dari Ungkapan Allah Di dalam menjelaskan Turunnya wahyu itu Disikapi dengan Al-Aziz Al-Quran La yahtaju ila wakti Al-Quran tidak butuh waktumu Bal waktu Kaladi yahtaju ila Al-Quran Namun waktumu itu yang butuh Al-Quran Agar menjadi lebih Barokah Ada ungkapan lain Al-Quran La yahtaju ila Hayatik Al-Quran tidak butuh Dengan kehidupanmu Kamu mau hidup Pakai Al-Quran Mau enggak Al-Quran tetap Aju mulia Wal-Quran Al-Quran 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 Namun hidupmu itu Yang butuh Al-Quran Agar Barokah Agar selamat Agar berada di jalan Yang Maka Tentu Orang yang Berakal Cerdas Dengan Sifat Allah Al-Aziz Ini Bahkan Termotivasi Untuk Hidup bersama Al-Quran Insya'ala Namun demikian Betapapun Allah Al-Aziz Di dalam Menurunkan Wahyunya Jika Manusia itu Mau hidup Dengan Al-Quran Maka dia Tampil Dengan Ar-Rahim Penyayang Ar-Rahim Itu Lebih khusus Daripada Ar-Rahman Maksudnya Allah Akan Memberikan Satu Apa Satu Apresiasi Yang Melebihi Daripada Apa yang dilakukan Alah manusia Walau Anna Ahlal Qura Amanu Attaqawm La Fatahna Alayhim Barakatim Minas Sama'i Wal Ard Saat Manusia itu Menjalankan Al-Quran Dengan Baik Tidak Saja Dapat Pahala Kehidupannya Itu Akan Dilimpahkan Keberkahan Yang Berlimpah-limpah Baik Dari Bumi Maupun Dari Langit La Akalu Min Fauqihim Wa Mintah Ti Arjulihim Tidak Saja Di Akhirat Tapi Di Dunia Pun Manusia Akan Menikmati Rizki Allah Baik Dari Atas Mereka Mupun Dari Bawah Mereka Tapi Keadilan Allah Apabila Manusia Menolak Al-Quran Jadi Inilah Yang Seharusnya Dihawatirkan Dalam Manusia Bahwa Menjauhkan Al-Quran Dari Kehidupan Pribadi Kehidupan Rumah Tangga Kehidupan Masyarakat Lebih Luas Lagi Kehidupan Bernegara Itu Menjadi Kehidupan Yang Jauh Dari Rahmat Allah Karena itu Allah Mengulang-ulang Sifatnya Ini Di surat Kemudian Allah Ingatkan Agar Al-Quran Ini Difungsikan Sebagai Tundir Memberi Peringatan Sehingga Bagi Kita Kalau Mau Menghafal Atau Mau Ngaji InsyaAllah Banyak Mengetahui Ayat-ayat Indar Itu Apa Saja Bunyinya Karena Sebelum Kita Melakukan Tundir Memberi Peringatan Maka Kitanya Harus Tahu Dulu Mana Saja Ayat Indar Tentu Di Just 30 Saja Hampir Dari Awal Surat An-Nabak Sampai Akhir Just 30 Itu Banyak Menjelaskan Tentang Indarot Peringatan Peringatan Atau Risiko-risiko Buruk Yang Akan Dialami Oleh Manusia Jika Manusia Itu Tidak Hidup Dengan Al-Quran Dari Surat An-Nabak Indarnya Adalah Secara Umum Allah Katakan Inna Anzarnakum Agabam Qariba Dirinci Di Ayat Sebelumnya Inna Inna Yawmal Fasli Kana Minqata Yawma Yunfakhu Fissuri Fata'atuna Afwaja Wafutih Fissama'u Fakanat Abu Waba Dan seterusnya Dan Lebih Tambah Berat Lagi Indarnya Inna Jahannama Kanat Mirsad Lepaghinama Aba Labithina Fihah Ahkoba Itu semua Merupakan Ayat-ayat Indah Yang harus Diketahui oleh Orang-orang Beriman Sehingga Yakin Betul Itu terjadi Dan dikhawatirkan Jika hal itu Terjadi Kepada Dirinya Sampai Akhir Yus 30 Ada Ayat Tabat Yada Abirah Habi Watab Bama Aghuna Anhumaluhu Wama Kasab Itu merupakan Ayat Indar Bagi Orang-orang Yang Mengikuti Jejak Abu Lahab Bapakun Dia adalah Paman Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Jika tidak Beriman Maka Dirinya Telah Jatuh Dalam Indar Itu sendiri Saya Selah Narun Zatalah Hab Untuk Abu Lahab Untuk Istrinya Fiji Dia Hablum Mim Masada Memberi Indar Kepada Satu Qawm Atau Umat Manusia Mana Saja Sebagaimana Kakek Moyang Mereka Dulu Sudah Terkena Indar Penjelasan Penjelasan Tentang Kehidupan Atau Nasib Manusia Di akhirat Bagi Yang Tidak Beriman Bagi Yang Menolak Al-Quran Itu Semua Akan Terkena Itu Semua Sudah Kena Sudah Disampaikan Kepada Mereka Indar Dari Allah Subhanahu Namun Dalam Banyak Ayat Kakek Moyang Mereka Banyak Yang Menolak Kondisi Ini Dijelaskan Misalnya Di Awal Juz 2 Jadi Kadang-kadang Satu Generasi Menolak Al-Quran Alasannya Karena Dulu Kakek Moyang Kami Juga Nolak Jadi Ini Bahayanya Menjadi Menjadi Orang Yang Sudah Diposisikan Sebagai Senior Ketika Senior Itu Dalam Posisi Yang Jelek Maka Aktif Atau Pasif Kondisi Jelek Menjadi Panutan Bagi Generasi Berikutnya Dan Banyak Diulang-ulang Oleh Al-Quran Hati-hati Menjadi Senior Yang Jelek Kami Selalu Berpanutan Kepada Senior Senior Kami Karena Itu Sebaliknya Ketika Diri Ini Menjadi Senior Senior Yang Baik Senior Senior Yang Soleh Maka Insya Allah Akan Lebih Mudah Diikuti Oleh Generasi Berikutnya Itu Orang Tua Kami Itu Kakek Kami Nenek Kami Itu Bibik Kami Semua Adalah Orang-orang Yang Baik Sehingga Menjadi Motivasi Bagi Generasi Berikutnya Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Istilah Senior Yang Jelek Itu Disebut Di ayat Ini Dengan Fahum Wafilun Secara Terjemahan Biasanya Wafilun Itu Sering Diartikan Lengah Atau Lalei Dalam Al-Quran Wafilun Itu Lebih Bermakna Kepada Mengacuhkan Tidak Tidak Menganggap Penting Tidak 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 Khawatir Dengan Resikunya Apabila Menolak Keringatan Peringatan Allah Subhanahu Maka Maksud Allah Manusia Itu Diberi Penjelasan Tentang Al-Quran Terutama Di Ayat-ayat Indarnya Agar Bisa Terangkat Dari Kondisi Ghofilun Itu Orang-orang Yang Acuh Terhadap 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 Ayat-ayat Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Orangnya Disebut Ghofilun Pekerjaannya Disebut Dengan Ghoflah Kata Ghoflah Misalnya Sering Kita Baca Di Surat Al-Anbiya Di Surat Al-Anbiya Misalnya Di Ayat Di Ayat ke-97 Di Hari Kiamat Nanti Orang-orang Kafir Akan Menatakan Terhadap Wailana Kodunna Fi Ghoflatim Min Hada Celakalah Celakalah Nasib Kami Karena Dulu Kami Adalah Orang Yang Ghoflah Pekerjaannya Ghoflah Status Orangnya Disebut Ghofilun Orang Yang Apakah Lalai Apakah Mengacuhkan Tidak Tidak Menerima Dengan Serius Dulunya Kami Ghoflah Terhadap Hari Kiamat Ini Bahkan Kami Bahkan Kami Adalah Orang-orang Yang Ghoflah Nah Jemaah Rahimakum Allah Di Surat Yunus Surat 10 Ayat Ketujuh Itu Disebut Mengapa Manusia Bisa Terjerumus Dalam Ghoflah Gak Tertarik Dengan Al-Quran Gak Takut Dengan Resiko Jika Tidak Melaksanakan Al-Quran Itulah Yang Maksud Dengan Ghoflah Orangnya Ghoflum Itu Berawal Dari Apa Di Ayat Ketujuh Surat Yunus Innal Lathina La Yerjuna Li Qo'ana Kehidupan Kehidupan Akhirat Tapi Jika Tidak Tidak Dikembangkan Maka Jadilah Manusia Yang Tidak Peduli Dengan Kehidupannya Setelah Ini Mau Gimana Nasibnya Tidak 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 Itu Orang Yang Cenderung Memikirkan Kehidupan Masa Masa Akan Datangnya Cenderung Lebih Mudah Untuk Menerima Penjelasan Penjelasan Al-Quran Seperti Yang Diberitakan Mungkin Bisa Dilihat Di Youtube Dimana Seorang Mahasiswi Hindu Walaupun Kondisi Ayahnya Tokoh Hindu Yang Sangat Terkemuka Tapi Dia Selalu Berfikir Itu Manusia Kalau Sudah Dibakar Seperti Di acara Abed Setelah Itu Bagaimana Setiap Kali Dia Pertanya Kepada Ayahnya Tidak Pernah Dijawab Ketika Pertanya Kepada Orang Islam Diberi Jawaban Jawaban Yang Meyakitkan Sehingga Dengan Cepat Dia Meyakini Dan Akhirnya Menyatakan Syahadat Jadi Jadi Yang Yang Membuat Ghafla Tidak Peduli Dengan Kehidupan Sejalannya Saja Yang Kedua Waradu Bilhayati Dunya Wapoma Anubiha Jadi Orang Yang Puas Dengan Puas Dan Senang Dengan Kehidupan Dunianya Wallabinahum An Ayatina Wafi'un Maka Jadilah Dia Orang-orang Yang Lalai Ataupun Tidak Peduli Dengan Ayat-ayat Allah Subhanahu Wata'ala Al-Quran Ingin Menyadarkan Orang-orang Yang Wafi'un Di Surat Yusuf Ketidak Pahaman Manusia Terhadap Wahyu Allah Itu juga Disebut Wafi'un Karena Kalau Tidak Paham Bagaimana Dia Bisa Melaksanakan Wahyu Allah Saya Jelaskan Kisah Ini Karena Sebelumnya Kalian Tidak Tahu Kisah Ini Artinya Saat Manusia Belum Paham Al-Quran Itu Juga Disebut Wafilin Maka Berlakulah Kepada Mereka Berlakulah Kepada Mereka Satu Keputusan Mereka Sehingga Mereka Tidak Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ah Jadi Hakk Al-Qawl Ini Selalu Bahasa Sehari-hari Kita Bahwa Beriman Enggak Beriman Itu Sudah Ada SOP Yang Bakunya Mereka Yang Mau Beriman Biasanya Yang Sebutlah Tidak Ada Kebencian Terhadap Allah Dan Rasulnya Terhadap Islam Jadi Minimal Hatinya Netral Saja Itu Insyaallah Akan berlaku Baginya SOP Bahwa dirinya Akan mendapat Hidari Berawal Netral Lari netral Senang Senang Kepada Nilai-nilai Yang Yang Dijelaskan Oleh Allah Rasulnya Dan Al-Qur'ah Dari senang Akan Berusaha Berusaha Akan berdoa Disitulah Hakk Al-Qawl Artinya Dia Mendapat Keputusan Untuk Menjadi Orang Yang Mendapat Hidat Sebaliknya Hakk Al-Qawl Bagi Orang-orang Yang Tidak Beriman Umumnya Adalah Sudah Ada Kebencian Lebih Awal Jadi Netral Kemudian Benci Tidak Ada Rasa Cinta Maka Itu Akan Menolak Datangnya Hidat Sudah Benci Memerangi Memusuhi Islam Memusuhi Orang-orang Beriman Sudah Memusuhi Masih Mengajak Orang Untuk Memusuhi Sudah Susah Lagi Hapal Hapal Kaul Lebih Berat Lagi Hapal Kaulu Ala Allah Subhanahu Wata Karena Itu Kita Harus Menjaga Diri Jangan Sampai Terbawa Oleh Aksarihim Aksarihim Ini Dalam Al-Quran Menjadi Sebuah Ungkapan Yang Berulang Ulang Ketika Menjelaskan Orang-orang Yang Tidak Bersyukur Ketika Bicara Orang Yang Tidak Paham Ketika Bicara Tentang Orang Bersyukur Menggunakan Sedik Kata Sedikit Ketika Hal-hal Yang Positif Sedikit Bicara Orang Beriman Jagalah Diri Kita Jangan Sampai Terbawa Oleh Arus Kehidupan Yang Umumnya Manusia Lebih Senang Memilih Mayoritas Mayoritas Yang Jelek Kita Yang Jelek Aja Mayoritas Tidak Suka Dengan Al-Quran Kita Ikut Namun Demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetap Menginginkan Sebanyak Mungkin Manusia Itu Bisa Direkrut Dalam Kumpulan Orang-orang Yang Baik Orang-orang Yang Beriman Artinya Bukan Dibiarkan Begitu Saja Biarkan Umumnya Manusia Ini Jelek Buktinya Apa Buktinya Kepada Yang Sudah Baik Kepada Yang Sudah Beriman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syariatkan Sebuah Kegiatan Namanya Da'wah Da'wah Artinya Ngajak Jangan Ada Egois Kesolihan Egois Keimanan Yang penting Saya baik Bodo amat Dengan Orang lain Tapi Bagi-bagilah Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mustahil Apa yang Kamu Lakukan Itu Bisa Menyadarkan Orang-orang Yang tadinya Masuk Kelompok Ala Akferihim Layuk Fahum Layuk Minun Tapi Karena Ucapanmu Karena Perbuatanmu Karena Baksosmu Apa Saja Karena Jasamu Maka Manusia Itu Keluar Dari Kelompok Mayoritas Sebagai Kelompok Yang Layuk Minun Maka Alangkah Besar Pahala Alangkah Tinggi Kemuliaan Manusia Manusia Yang Menjadi Penyebab Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Orang lain Itulah Hakkalkawul Jadi Disebut Hakkalkawul Kita bisa Belajar Dari Orang-orang Yang Sebutlah Tidak Beriman Kenapa Mungkin Karena Tidak Tidak Mau Belajar Kenapa Dia Tidak Beriman Karena Sudah Terbius Oleh Pencitraan Media Masa Bahwa Al-Quran Itu Jelek Bahwa Umat Islam Jelek Sehingga Umat Islam Harus Bisa Berpikir Bagaimana Memperbaiki Citra Buruk Tentang Islam Dan Kau Musimim Sesungguhnya Kami Menjadikan Di Di Leher-leher Mereka Aghlala Sebuah Sebuah Besi Yang Mengikat Leher Mereka Belenggu Sehingga Belenggu Itu Menahan Dagu Dagu Mereka Sampai Nunduk Jadi Penglihatannya Gak Gak Bisa Kebawah Cenderung Muk Mahun Cenderung Langak Ke Atas Dan Kami Jadikan Di Depan Mereka Sebuah Tembok Sebuah Penghalang Kami Tutupi Mereka Sehingga Mereka Tidak Bisa Melihat Jadi Penting Kita Pahami Bahwa Salah Satu Tema Al-Quran Yang Sangat Menonjol Disebut Dengan Amfal Amfal Itu Artinya Perumpamaan Perumpamaan Tema Al-Quran Ada Akidah Ada Terkait Dengan Keyakinan Ada Terkait Dengan Ibadah Ada Terkait Dengan Muamalah Ada Terkait Dengan Kosos Kisah Kisah Ada Terkait Dengan Amfal Dan Allah Ingin Sekali Amfal Amfal Dipahami Dengan Baik Surat Al-Hashr Wafilkal Amfal Lunadribuha Linnas Sila Allahum Yata Fakkar Di Surat Al-Angkabut Wafilkal Amfal Lunadribuha Linnas Wama Ya'quiluha Illal Animun Allah Minta Amfal Nya Itu Difikirkan Amfal Nya Itu Dipahami Sedalam Dalamnya Sehingga Manusia Itu Dengan Amfal Menjadi Orang Yang Alim Maka Ayat Kedua Ini Adalah Salah Satu Amfal Jamaknya Mafal Ayat Ayat Kedua Ini Masal Untuk Orang Orang Yang Susah Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Yaitu Bagaikan Orang Yang Di Leher Lehernya Terikat Dengan Belumbu Sehingga Nggak Bisa Nengok Kemana Mana Kecuali Ke Atas Bahum Muq Mahu Dirinya Nggak Bisa Nggak Mau Apa Nggak Mau Mencoba Atau Sudah Nggak Punya Kemampuan Untuk Melihat Yang Lain Kecuali Melihat Ke Atas Begitulah Allah Menggunakan Pendekatan Pikiran Manusia Kalau Ada Manusia Susah Mendapat Hidayah Berarti Dia Hanya Fokus Kepada Kesesatannya Nggak Mau Sekali Kali Coba Coba Melihat Bagaimana Ajaran Islam Bahkan Biasanya Cenderung Nggak Mau Diskusi Wah Kalau Diskusi Kita Nggak Mau Khawatir Diskusinya Meruntuhkan Pemikiran Pemikiran Yang Sudah Didoktrinkan Kepada Mereka Begitulah Allah Menggambarkan Orang-orang Yang Susah Mendapat Hidayah Itu Karena Pemikirannya Ditutup Kunci Nggak Boleh Melihat Yang Lain-lain Kecuali Apa Yang Sudah Ada Di Depannya Betapapun Itu Adalah Sesuatu Yang Salah Sehingga Bagi Orang Beriman Agar Tidak Agar Tidak Menjadi Orang Yang Fahiyya Ilal Adhqani Fahum Muqmahun Maka Pentingnya Mencari Ilmu Ilmu Apa Saja Ilmu Dari Al-Quran Selain Al-Quran Tidak Fokus Kepada Satu Ilmu Itu Insya'Allah Juga Menjadi Sarana Yang Bisa Menguatkan Datangnya Hidayah Allah Subhanahu Lebih Berat Lagi Orang Yang Susah Mendapat Hidayah Itu Bagikan Orang Yang Terkurung Dalam Satu Tempat Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Terkurung Dalam Sebuah Zinzana Zinzana Itu Penjara Yang Mungkin Satu Kali Satu Depannya Tembok Belakangnya Tembok Kanan Kiri Tembok Bisa Melihat Apa Apa Sudah Begitu Sudah Zinzana Tempat 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 Sangat Sepit Sudah Itu Gelap Tentu Dia Tentu Tentu Dia Angkeses Apapun Dalam Kehidupan Begitulah Gambaran Manusia Yang Susah Mendapat Hidayah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Jika Kita Termasuk Yang Sudah Mendapat Hidayah Dari Allah Betapapun Kita Masih Selalu Berusaha Untuk Menambah hidayah-hidayah Allah itu tidaklah tetap harus disyukuri hidayah itu dengan syukur yang setinggi-tingginya. Karena cukup lah hidayah itu ada dalam jenis manusia, berarti manusia itu tidak mengalami perumpamaan ini. Tidak mengalami sebuah kondisi orang yang seakan orang yang dibelenggu, seakan orang yang berada di tempat sempit depannya tembok belakangnya tembok kanan-kiri tembok, itu gelap. Karena itu Allah sebut orang yang dapat hidayah adalah orang yang yukhrijuhum minal zuluma ti'ilan dan selanjutnya bagi yang sudah mendapat hidayah minimal mempertahankan hidayah ini jangan sampai lepas dari dirinya. Lebih baik lagi apabila hidayah ini diusahakan untuk terus bertambah. karena Allah katakan surat muhammad orang yang berusaha menuju ke jalan hidayah, maka akan aku tambahkan hidayah. artinya apa? artinya di dalam melaksanakan Islam ini ketika kita cenderung ingin meningkat-meningkat berarti harus ada tambahan-tambahan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala tambahan hidayah agar rajin tirawah al-Quran tambahan hidayah agar bisa tadebur tambahan hidayah agar bisa mengamalkan tambahan hidayah agar bisa mendakwakan itu semua butuh tambahan-tambahan hidayah sebaliknya juga demikian setiap kesesatan membutuhkan tambahan-tambahan walalah setiap maksiat membutuhkan tambahan-tambahan walalah semakin besar maksiatnya semakin butuh tingkat kesesatan yang ada dalam diri manusia disinilah Al-Quran mengingatkan pentingnya peran doa peran doa agar hidayah Allah ini terjaga bahkan terus meningkat dalam diri kita maka dampak manusia manusia yang susah mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala wasawa'un alaihim a'andar tahum amlam tuddirhum menjadi sama baik diberikan kepadanya satu peringatan atau tidak diberikan peringatan mereka tetap tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini seperti digambarkan dalam kisah Nabi Hud alaihi salam sampai kaumnya mengatakan kepada Nabi Hud juga mirip seperti ini sawa'un alaihna awa'adha amlam kakum minal wa'idhin wahaihud sama saja bagi kami engkau menasihati kami atau enggak menasihati kami juga dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh kepada mereka jika mereka tidak berusaha untuk meraih hidayah Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi Nuh mengatakan wala yamfa'ukum nushay di surat Hud ayat ke-24 ayat ke-34 wala yamfa'ukum nushay nasihatku ini tidak akan ada gunanya bagi kalian in aradtu an ansaha lakum in kan allahu yuridu ayuh ya huwa rabbukum wa ilaihi turja'um agar kita tidak terjerumus dalam kehidupan seperti ini kehidupan sawa'un alaihim a'andharutahum amlam tuntirhum maka jadilah orang yang menghargai atau bahkan selalu mendambakan atau bahkan selalu menikmati setiap pengajaran-pengajaran penyampaian-penyampaian isi Al-Quran sehingga insyaallah sebaliknya semakin disampaikan kepadanya isi Al-Quran maka semakin bertambah keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka doa yang sering kita penjatkan Allah marhamna bil-Quran itu salah satu maknanya agar kita terhindar dari manusia yang disebut pada ayat ini begitulah jamaah rahimah kumullah yang bisa kita pelajari di syarihan ini semoga bisa dijalami dengan pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan Alhamdulillah sudah kita sama-sama banyak catatan yang sudah kita catat dari apa yang disampaikan di Gurunda terkait dengan surat Yasin kalau tidak salah itu baru ayat dua ayat tadi dari ayat kelima enam tujuh ya saya Bapak-Ibu sekalian kalau ada yang perlu ditanyakan ke Gurunda boleh angkat tangan ya adakah yang mau ditanyakan kayaknya Bapak-Ibu sekalian apa itu namanya Assalamualaikum yang baru silahkan Pak silahkan ini Ustaz mau tanya mungkin tapi mungkin agak menyipang sedikit ini tadi teringat tadi kajian tadi pagi tentang sihir itu saya ada teman yang apa beliau penghapal Al-Quran gitu ya interaksi dengan Al-Quran tapi kok bisa kena sihir itu gimana Ustaz terus sering terjadi gangguan-gangguan gitu loh Ustaz banyak gangguan banyak kiriman sihir itu bagaimana Ustaz padahal kan dia juga penghapalan Al-Quran gitu gimana Ustaz nasihatnya Ustaz seorang dokter itu juga ahli kesehatan bukan berarti kalau jadi dokter pasti sehat terus gak ada sakitnya atlet juga orang yang rajin olahraga imunitasnya baik tapi bukan berarti seorang atlet itu gak mungkin sakit sehat sepanjang hidup aja ada saat-saatnya sakit jadi penyakit itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang jika disikapi dengan dengan kesabaran dengan keimanan sebuah ujian apakah itu penyakit dan lain sebagainya termasuk sihir masuk dalam kata berikut itu tetap akan positif memuliakan manusia Allah akan membalas atas kesabarannya membalas khusnudhan dan lain sebagainya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi memang bukan berarti kalau sudah hafal Quran secara otomatis gak mungkin sakit termasuk penyakit-penyakit yang sifatnya ruhi seperti itu karena sihir tapi wallah alam umumnya orang yang sudah hafal Quran masih terkena sihir insyaallah proses pengobatannya lebih mudah karena dirinya telah dikuatkan dengan ayat-ayat itu dan jangan sampai sebuah kasuistik kemudian membuat kita mengambil kesimpulan kesimpulan yang kurang baik apakah berarti Quran-nya gak bermanfaat buat dia Quran-nya gak mempan buat dia Allah bisa menguji hamba-hambanya dengan kondisi hambanya apapun keadaannya kalau disebut para nabi itu adalah orang-orang paling dicintai oleh Allah seharusnya hidupnya lurus-lurus aja tapi justru Rasulullah mengatakan para ambi hidupnya yang paling susah yang paling berat ujiannya seberat beratnya ujian hidup yang dialami oleh manusia adalah manusia para ambia kemudian di bawahnya ambia di bawahnya ambia lagi dan seterusnya jadi tidak mustahil kita harus berhusnudan seperti itu penyakit yang dialami yang dialami karena sihir itu bisa jadi justru karena adanya posisi yang istimewa di sisi Allah sebagaimana posisi istimewanya para ambia justru banyak menghasilkan ujian-ujian yang dahsyat yang luar biasa maka Rasulullah katakan kemudian yang juga banyak ujian manusia-manusia di bawahnya para ambia terus di bawahnya lagi dan begitulah seterusnya sampai mu'min yang biasa-biasa pun juga tidak terlepas dari ujian kehidupan begitulah pola pikir yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman dalam menghadapi musibah atau ujian kehidupan insyaAllah Allah wa'ala masih ada waktu atau cukup Guru masih satu lagi kalau ada boleh yang kedua adalah kita kan suka ada punya ekspektasi tinggi ya dengan Al-Quran atau dengan da'wah ini tetapi kadang di kenyataan masih banyak diantara kita yang kemudian tidak sesuai dengan idealitas yang diharapkan dengan Al-Quran dan semua masyarakat juga ya misalnya ada orang yang rajin menghapalah Al-Quran ngajar di TPA tapi apa namanya kurang menghormati gurunya dan diajak kegiatan tinggitan da'wah itu kurang responsif gitu Guru Jadi antara ekspektasi yang kita harapkan jadi sekadar-sekadar kita tanda kutip kok bisa begitu ya orang hafal lakukan tapi masih kurang sesuai sehingga kadang menjadi galau buat kitanya buat kita yang memperhatikan nah sikap kita bagaimana Guru Ya memang rizki ber'al Quran itu aslinya dua rizki 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 dalam bentuk interaksi rizki dalam bentuk pelaksanaan tentu ekspektasinya adalah terpadu apa terpadu dua-duanya namun dalam hidup ini sering kita menghadapi sebuah kondisi manusia yang baru salah satunya di satu sisi ada manusia yang diberi ke kondisi menonjol dalam hal ta'amul interaksinya tapi begitu pelaksanaan sebaliknya ada yang di pelaksanaan Masya Allah tapi begitu seru ta'amul waduh berat sekali pada hakikatnya dua-duanya tidak sehat kalau masing-masing merasa merasa puas dengan salah satu rizki ini yang diberi rizki ta'amul interaksi cukup yang penting saya dapat pahala terus dari membacaan saya dari menurut jahat saya itu bahaya yang diberi rizki pelaksanaan dimana dia aktif dalam dakwah juga merasa cukup yang penting hidup ini pelaksanaan tidak penting itu menghafal itu juga bahaya baik yang mana dulu Allah berikan kepadanya cita-cita harapan doa usaha harus tetap berusaha dua-duanya jadi selama setiap orang beriman selalu berusaha meraih dua-duanya insyaallah Allah akan berikan dua-duanya walaupun yang terjadi bisa jadi berproses nah proses inilah yang harus membuat kita sabar terhadap siapapun termasuk terhadap diri kita kalau diri kita memang sudah Allah mudahkah dan setiap kita tidak boleh merasa bahwa itu karena kehebatan diri saya rajin berinteraksi itu karena saya memang hebat sebagaimana ada dua manusia tadi itu tidak lain adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga masing-masing juga harus berusaha menambah pertolongan tadi atau istilahnya ayat di surat Muhammad tadi menambah hidayah tadi bagaimana ada hidayah interaksi ada hidayah pelaksanaan sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain cukup banyak yang sudah diberi kemampuan dua-duanya yang sudah diberi hidayah pelaksanaan ayo berusaha berusaha jangan membenci jangan memerangi orang yang baru bisa baru bisa mendapat hidayah yang sifatnya interaksi jadi dua kelompok ini tidak boleh ada saling apakah melecehkan yang sudah bisa dilawa menghafal melecehkan walaupun orang dakwah-dakwah melulu tapi ngajinya lemah enggak jangan yang sudah berdakwah melulu jangan juga mengecam saudaranya ademah cuma bisa ngaji melulu giran turun ke lapangan enggak siap buat apa ngaji melulu jangan begitu masing-masing insyaallah dalam usahanya meraih tambahan-tambahan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang satu sudah bisa interaksi itu semata-mata karena Allah yang satu sudah bisa melibatkan dirinya dalam kegiatan dakwah itu juga karena Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bagaimana kedua-duanya menyempurnakan tambahan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan sampai ada salah paham satu dengan yang lain yang membuat kehidupan orang-orang beriman itu tidak sehat anehnya tidak sehat tapi sama-sama di jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan aneh karena itu penting pemahaman yang yang baik alfahmu supaya betul-betul tambahan hidayah itu terjadi yang sudah rajin tilawah menghafalnya Allah akan Allah akan tambahkan hidayah pengamal yang sudah rajin pengamalannya walaupun masing-masing juga sebetulnya malu juga sebetulnya untuk ngaku-ngaku bahwa saya lah yang paling dapat hidayah dalam interaksinya misalnya yang satu salah yang paling mendapat hidayah dari pengamalannya malu juga tapi dalam bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bolehlah itu menjadi satu evaluasi pengakuan untuk ditambah kepada tambahan-tambahan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang baik saya akhirnya dengan du'a Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala al-Ali Sayyidina Muhammad Allah asilih lana dinana الذي huwa ismatu amrina wa asilih lana dunyana التي فيها ma'ashuna wa asilih lana akhiratuna التي ilayha ma'aduna وَجَعَلِ الْحَيَةَ زِيَدَةً لَنَا بِيْكُلِّ خَيْرِ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْكُلِّ شَرْءٍ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh